Dan ketika kamu punya aib, kalau di dalam isa memang harus ditutup rapar tapat. Tapi, kalau menurutku, akan gak adil ketika laki-laki gak tahu. Kalau misalnya kamu dulu gak perawan karena apa dan segala macemnya. Kamu juga fair kok untuk nanyain dia gak perjaka karena apa dan lain-lain. Jaman sekarang cowok banyak nyari yang perawan, cewek juga gak apa-apa nyari yang perjaka. Tapi kayaknya sulit kalau nyari yang masih perjaka, yang air maninya keluar dengan mimpi basah doang itu sulit. Minimal ngocok atau bokep, gak ada kalau cuma dengan mimpi basah doang. Mimpi basah terjadi di laki-laki dewasa yang udah berumur, itu karena emang gak pernah dikeluarin. Dan dia juga tidak melakukan usaha untuk ngeluarin, akhirnya mimpi basah sendiri, keluar sendiri. Itu metabolisme tubuhnya kali ya. Nah, jarang kamu akan nemuin kayak gitu. Ya minimal ngocok, minimal apa, segala macemnya. Gak apa-apa, akan ada laki-laki yang menerima kamu. Kalau di pertengahan jalan tiba-tiba ada laki-laki yang ngakunya menerima keadaanmu, tapi menyalahkan contoh, yaudah aku menerima kamu apa adanya, tapi kamu juga harus melakukan itu sama aku, tinggalin. Bukan laki-laki yang baik, dia tidak menerima kamu. Dia hanya memanfaatkan. Iya, memanfaatkan. Tapi bertameng, aku menerima kamu apa adanya. Terus nanti akan toksik dengan ngomong gini, cuman aku yang bisa menerima kamu, tau gak? Cuman aku yang mau menerima kamu, cewek yang udah gak perawan, begini-begini. Kamu tuh lontek, bela. Cam kan ngomongan saya. Sudah banyak wanita-wanita yang dapet laki kayak gitu. Pasti akan ada suatu saat laki-laki yang bener-bener menerima kamu apa adanya, open-minded, bukan menghalalkan free sex, enggak, tapi ya itulah hidup dia menerima. Karena aku sama kamu tuh untuk sekarang dan masa depan.